Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow Karena di Instagram saya sering melakukan tanya-jawab untuk follower melalui video Kemudian di Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow Karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rejeki untuk teman-teman semua Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Balik lagi di channel saya Sebelumnya saya ucapkan selamat menunjukkan ibadah puasa Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, amin Teman-teman, saat puasa tentu menahan lapar dan menahan haus Nah, jadi memang puasa tersebut baik untuk kesehatan tubuh kita Nah, karena tubuh kita akan jauh lebih sehat ketika puasa Nah, teman-teman bisa melihat manfaat puasa ya di video saya sebelumnya Nah, bisa teman-teman lihat Nah, pada video kali ini kita akan membahas tip sederhana Supaya tubuh tetap prima selama puasa Jadi, kondisi tubuh kita selama puasa tentu teman-teman akan merasakan lemas Kemudian juga lemah, haus dan lapar Tetapi, walaupun begitu teman-teman harus menjaga supaya tubuh tetap prima ya Sepanjang teman-teman berpuasa Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa membuat tubuh teman-teman prima Fit gitu Selama teman-teman menjalani ibadah puasa Yang pertama, cukupi kebutuhan cairan Tidak bisa kita pungkiri bahwa tubuh kita itu sebagian besar itu adalah cairan Jadi, kalau seandainya kita kekurangan cairan Otomatis tubuh kita tidak bisa bekerja secara optimal dan maksimal Nah, jadi saat buka, saat sahur Ya, itu teman-teman jangan fokus makan saja Jadi, harus juga menggunakan kebutuhan cairan itu minimal 8 gelas Satu harinya Nah, kemudian teman-teman ya dengan kita mencukupi kebutuhan cairan Ya, agar tubuh terhidrasi ataupun tidak kekurangan cairan Ya, supaya tubuh bisa tetap bekerja secara maksimal dan optimal Nah, teman-teman selama teman-teman puasa juga Tidak disarankan mengkonsumsi minuman berkafein Seperti teh, kopi, minuman bersoda Kenapa? Karena minuman kafein itu sifatnya diuretik Nanti teman-teman jadi lebih sering buang air kecil Nah, inilah yang menyebabkan nanti teman-teman malah kekurangan cairan ya Karena banyak minum-minuman berkafein Nah, jadi disarankan minum apa? Minum minuman mineral boleh Ataupun minum air putih itu juga boleh Nah, jadi hanya dua minuman tersebut ya Untuk memenuhi kebutuhan cairan Yang kedua, makan secukupnya Jadi, saat kita puasa tentu akan lapar Akan timbul keinginan untuk makan makanan enak Makanan manis, makan yang banyak Ya, semua yang ingin dimakan Nah, tiba waktu berbuka Kalau teman-teman tidak mengontrol nafsu makan Teman-teman akhirnya semua dimakan Dan akhirnya kekenyangan Ya, kekenyangan Perut terasa penuh, begah Ya, mau gerak susah Ya, kemudian pecernaan Mau mengolah makanan tersebut juga Susah Karena teman-teman makannya berlebihan Nah, jadi teman-teman disarankan Untuk mengontrol nafsu makan Ketika waktu makan tiba Ya, makannya secukupnya saja Jangan berlebihan Nah, jadi tetap kontrol nafsu makan Yang ketiga Hindari makanan dan minuman yang manis-manis Nah, jadi teman-teman Ya, banyak orang yang keliru Berbukalah dengan yang manis-manis Ya, kemudian teman-teman akhirnya Memang berbuka dengan yang manis-manis Ya, minuman manis, makanan manis Ya, semua serba manis Nah, tentu ini salah ya Salah diartikan Nah, makanan manis ini memang boleh Untuk menggantikan energi Dengan cepat Tetapi kalau teman-teman semuanya Manis, makanan manis Cendol, misalkan ya Cola, seperti itu Ya, makanan dan minuman manis Nah, ini malah nanti kalorinya akan Lebih banyak Belum lagi teman-teman makan makanan utamanya Nah, akhirnya tidak heran Kalau nanti pas lebaran Itu badannya nambah berat Saya puasa kok berat badannya nambah Apa yang salah? Ya, jelas salah ya Makannya saja sudah salah Nah, jadi teman-teman Ya, jangan terlalu banyak Mengkonsumsi makanan dan minuman manis Karena kalorinya tinggi Dan juga tidak bagus untuk kesehatan Yang keempat Jangan lewatkan waktu sahur Nah, teman-teman Supaya tubuh tetap prima Tetap fit sepanjang hari Jangan melewatkan waktu sahur Nah, kalau teman-teman melewatkan waktu sahur Ya, dengan alasan Misalkan tidak terbangun Malas bangun Ataupun Sengaja tidak sahur Biar cepat kurus Ya, tentu ini salah ya Karena nanti teman-teman akan Lemas Ya, karena Sahur itu adalah Modal energi kita Untuk menjalankan kuasa ya Kalau sandainya teman-teman tidak sahur Tentu tubuh tidak prima Kemudian, supaya makanan tersebut lama diolah Supaya bertahan lama Konsumsilah makanan yang bergizi dan bernutrisi Mulai dari karbohidrat komplek Ya, misalkan Gandum, beras merah dan sebagainya Kemudian protein Ya, lemak sehat Kemudian juga Vitamin dan mineral Dari serat Sayur dan buah-buahan Nah, ini penting ya Supaya makanan tersebut lebih lama dicernah Nah, jadi teman-teman Jangan pernah melewatkan sahur Dan tetap konsumsi makanan yang bergizi Yang kelima Hindari makanan berminyak Nah, saat teman-teman sahur Saat teman-teman berbuka puasa Tentu makanan yang berminyak Ya, khususnya gorengan Ini memang goda sekali Karena gurih Ya, rasanya Memang mantap Ya, tetapi teman-teman Tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan tersebut Karena makanan tersebut Ya, nutrisinya itu sedikit Ya, lebih banyak kalori Kemudian juga Teman-teman meningkatkan kolesterol Nanti malah jadi obesitas Kolesterol tinggi Tentu tidak sehat Untuk tubuh Nah, jadi Jangan terlalu banyak Mengkonsumsi makanan gorengan Kalau bisa dihindari Itu alangkah jauh lebih bagus Yang keenam Olahraga Nah, memang untuk olahraga Di bulan puasa Itu merupakan tantangan tersendiri Kenapa? Olahraga sebelum buka lemas Olahraga setelah Buka puasa Kekenyangan Nah, akhirnya Selama puasa Libur olahraga Banyak yang seperti ini Nah, jadi teman-teman Walaupun puasa Tetap olahraga Teman-teman bisa olahraga Itu Sebelum buka puasa Ya, mepek-mepek waktu buka Ya, 30 menit sampai 60 menit Ataupun setelah buka puasa 2 sampai 3 jam setelah buka puasa Olahraga Ataupun teman-teman bisa olahraga setelah sahur Nah, tapi Ya, untuk setelah sahur Dan sebelum buka puasa Pilihlah Olahraga yang ringan-ringan saja Ya, jalan kaki Yoga Ataupun sejenisnya Nah, kalau seandainya setelah buka puasa Nah, ini bebas Ya, mau olahraga berat juga boleh Ya, kemudian disesuaikan dengan kemampuan diri Ya, jangan sampai tidak olahraga Yang ketujuh Cukup istirahat Nah, jadi 6 tips tadi Kalau tidak dilengkapi dengan tip ketujuh Ini sama saja dengan bohong Nah, karena 6 tips tadi Harus dilengkapi dengan 7 tips yang terakhir ini Nah, cukup istirahat Ini penting Ya, selama teman-teman puasa Kan jam tidur berubah Nah, kalau bisa Teman-teman tetap istirahat 7 sampai 9 jam per hari Minimal 6 jam Ya Nah, kalau 7 sampai 9 jam itu jauh lebih baik Nah, jadi ketika teman-teman selesai sholat terawih Itu langsunglah siap-siap buat tidur Jangan begadang Jangan nonton TV Nonton streaming gitu ya Ataupun melakukan kegiatan yang lain Nah, jadi kalau sudah sholat terawih Ya tidur Kalau mau ngaji ya boleh Nah, tapi usahakan Tetap istirahat yang cukup Nah, kalau teman-teman kurang tidur Otomatis tubuh kelelahan Yang tidak optimal Tidak prima Karena capek Nah, itu tadi teman-teman Ya, tip Biar supaya tubuh tetap prima Selama puasa Dan juga supaya kita puasanya tetap lancar Oke, teman-teman Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa like, share, dan komen video ini Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa